Halo semua, balik lagi nih di channel aku Untuk tetap terus men-support aku Jangan lupa untuk di-like, comment, share Dan subscribe dulu ya Jangan lupa log di-click yang ada loncengnya Biar terus dapat update kamu dari channel aku ini Nah, oke guys Jadi hari ini aku mau ngejelasin Cara penggunaan salah satu fungsi yang ada Define and Select Jadi disini aku punya data Sebelumnya aku jelasin dulu ya Yang cell berwarna putih ini merupakan nilai Untuk cell yang berwarna kuning ini Merupakan cell yang telah berisi formula Jadi kalau misalkan kita ganti di cell yang putih ini Angkanya misalnya kita input Jadi satu, otomatis data yang di cell warna kuning Akan berubah melakukan perhitungan sesuai formula yang telah dimasukkan Nah, aku tuh pengen menghapus angka ini semuanya secara cepat Biar nggak satu-satu Karena kan makan waktu ya Kalau misalkan data yang kalian punya Bisa saja lebih dari seribu Lebih dari dua ribu Itu akan memakan waktu yang sangat amat panjang Kalau kalian harus ngapusnya satu-satu Jadi sebelum kita praktekan Aku mau ngejelasin dulu nih Salah satu fungsi yang ada di Define and Select Pertama kita block Dari data yang ingin kita hapus Di block semuanya Kita klik Find and Select Nah, di Find and Select ini Terdapat beberapa pilihan juga Untuk memudahkan Kita dalam case kali ini Untuk menghapus data sesuai kriteria yang kita mau Kita menggunakan GoToSpecial Sebelumnya Fungsi dari GoToSpecial sendiri itu untuk apa sih? Nah, GoToSpecial digunakan untuk melakukan Select Cell atau Range Dengan kriteria tertentu Dan di dalam GoToSpecial Itu terdapat berbagai pilihan juga Ada comment, constance, dan lain-lainnya Untuk kali ini Kita menggunakan fungsi dari constance Dimana constance itu untuk memilih cell yang mempunyai data Baik angka atau huruf Selain formula Jadi, si constance ini bisa digunakan untuk angka dan huruf Kecuali formula atau rumus Jadi, untuk menghapus angkanya Berarti kita klik bagian Logical Agar rumusnya tidak terhapus Dan text Agar tulisan yang di atas ini juga tidak terblok dan ikut terhapus Setelah itu kita klik OK Lalu kita delete Sekian ilmu kali ini Semoga bermanfaat buat semua Jangan lupa ya untuk dukung terus di channel aku Dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Bye Bye